Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi ya teman-teman di XOLY channel nah kali ini saya mau berbagi tutorial cara memasang ini ya reflektor mata kucing tapi ini di dalamnya ini ada lightnya teman-teman ya nah di tengah pandemi corona ini ya semoga Indonesia cepat lakas pulih ya teman-teman ya agar kita bisa beraktifitas kembali seperti biasa nah oke langsung saja teman-teman ini mereknya yaitu UG POS ya ini nggak begitu terkenal mungkin ya teman-teman ya nah oke ini kita buka dulu nah unitnya sebenarnya itu sangat sederhana teman-teman ya ini bisa untuk reflektor di semua motor ya universal ya teman-teman ya nah ini kabelnya lumayan panjang nah kira-kira ada setengah meter ya teman-teman ya setengah meter lah ya 650 cm nah disini ada tiga kabel ya teman-teman yang mengarah dari dalam reflektor ini terus kemudian apa namanya ada tiga kabel yang mengarah ke dalam sini ini saya jelaskan untuk kabel yang warna merah ini ke positif ini ke positif saya coba dulu ya oke teman-teman untuk mengetahui nanti yang merah sama hitam ini kan positif ya yang eh merah sama hitam merah sama kuning merah sama kuning ini positif dan yang hitam ini negatif teman-teman nanti teman-teman bisa ditaruh di rem belakang maksudnya di jalur kabel rem belakang ya untuk semua motor nanti menyesuaikan untuk produsen lunda ya ma dan sebagainya ini nanti disesuaikan yang memindahkan hanya warna kabelnya teman-teman oke ini kita coba dulu aja oke ingat yang merah itu positif ya sama yang hitam ini negatif nah ini nyalanya tetap ya teman-teman gak kedip berarti yang kedip itu yang kuning oh iya ini juga ditaruh sini kita ya teman-teman ya kalau yang kuning tetap ditempel ini kedip yang merah yang lampu stand by ketika nyala kontak on nanti bisa ini bisa hidup ya ini yang rem atau teman-teman balik bisa ini yang ketika di kontak dinyalakan on kedip ketika di rem bisa gini terserah teman-teman ya tapi untuk standarnya biasanya itu yang setai gini itu yang rem eh apa yang stand by yang ketika kontak on ya teman-teman ketika di tim baru baru kedip gitu ya oke berarti nanti teman-teman untuk tiga kabel ini nanti disesuaikan aja untuk Yamaha nanti akan saya praktekkan di motor Yamaha ya ini Yamaha Bison untuk tipe Yamaha apa Honda Suzuki maupun Kawasaki atau yang lain nanti bisa disesuaikan karena setiap produsen itu warna kabelnya itu berbeda ya teman-teman oke untuk unitnya sendiri tuh ya lumayan sih kalau bahannya lumayan bagus lah lumayan ya teman-teman oke nanti usahakan ini kita tutup pakai lem agar nggak masuk maksudnya kotoran-kotorannya ya ini ada ininya bawahnya nanti bisa dipasang untuk di rem belakang maksudnya di reflektor belakang yang bawaan kita ganti pakai yang ini ya teman-teman oke mungkin itu aja dulu untuk teorinya untuk selebihnya nanti kita praktek langsung di motor ya teman-teman oke oke teman-teman ini kita lepas dulu untuk yang bawaannya ya teman-teman ya kita copot dulu nah teman-teman disini kan ada kabelnya ya jadi sini nggak ada lubangnya untuk ini itu bisa kita kaitan pakai ini sedangkan teman-teman sininya belum ada lubangnya untuk kabel ini ya teman-teman gini nanti nah untuk ini nanti masuk sini laut masuk sini dan ini kita bor dulu ya nah ini kita bor teman-teman oke teman-teman kalau udah kita lubang ya ini kita lepas dulu ya kabelnya nah ini teman-teman ini kita masukkan dulu ya kabelnya ketiga kabel kita masukkan dulu oke udah bisa ya teman-teman ya nah ini bautnya kita kita pasang nah oke teman-teman ini udah kenceng ya udah luar biasa kenceng ini bisa kita coba dulu kita colokkan ke Aki Tawi kita coba oke teman-teman nah untuk motor Yamaha ya terutama motor Yamaha Bison nah ini teman-teman untuk rem jalur rem yaitu warnanya kuning sedangkan jalur ini kota apa namanya kontak on yaitu biru ya dan yang hitam ini nanti yang negatif oke teman-teman langsung saja dari pada kelamaan ya ini yang kuning kita lepas dulu sama yang biru nah udah sekarang yang hitam ya teman-teman hitam yang ini nah sedangkan untuk yang kabel dari yang sini ini kita kupas dulu oke 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 teman-teman oke teman-teman oke teman-teman untuk yang hitam eh yang hitam ya yang hitam maksudnya ini kita masukkan ke yang hitam ya nah kita colokkan dulu jangan sampai kebali ya oke udah yang ini udah sekarang yang merah yang merah ke yang biru nah ini warna biru ya teman-teman yang merah dari led udah yang merah ya ini merah sekarang yang kuning ke yang kuning nah ini yang kuning teman-teman ke kabel warna kuning untuk merah ini hanya lampu yang lain ya teman-teman ini jangan ini apekan aja jadi yang kuning dari led ke kuning kabel Oke kita coba dulu ya